Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmikan kapal motor penumpang Ihan Batak Rite Aji Bata Ambarita berkapasitas 280 orang penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Aji Bata dan Otoba Parapat, Sumatera Utara. Luhut Panjaitan mengatakan bahwa KMP Ihan Batak merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat terhadap pariwisata di Danotoba yang merupakan salah satu bagian dari kawasan strategi pariwisata nasional yang menjadi prioritas pemerintah untuk dikembangkan. Luhut juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan khususnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang terus berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas dan keselamatan transportasi yang ada di wilayah Danotoba. Menteri Perhubungan berkerja keras dengan tim untuk mewujudkan bagian daripada perintah Presiden untuk membuat Danotoba ini menjadi tujuan wisata berkelas dunia. Satu dari itu adalah kuat kapal ini. Jadi Pak Kementerian Perhubungan akan memprogramkan tiga kapal sampai di akhir tahun depan, atau setengah tahun depan. Dan kemudian juga ada dok untuk melihara dan juga mereksa kapal-kapal yang disini sehingga akan menghindari kecelakaan seperti sinar bangun yang terjadi beberapa waktu ini. Sementara itu Budi Karya Sumadi mengatakan kapal motor penumpang Ihan Batak ini merupakan wujud konektivitas dan keselamatan agar masyarakat dan wisatawan mudah menuju Danotoba dan Pulau Samosir. KMP Ihan Batak yang melayani rute Aji Bata-Ambarita ini mempunyai volume 300 JT dan dikerjakan selama 15 bulan dengan kapasitas 280 orang penumpang, kendaraan campuran sebanyak 32 unit serta 10 orang ABK. Peresmian kapal motor penumpang Ihan Batak ini juga dihadiri Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Wakil Bupati Toba Samosir Hulman Sitorus, dan Direktur Utama PT ASDP Irah Puspa Dewi. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata!